selamat datang di channel kurgi food hunter sekarang aku ada di lapangan karangasem disini banyak banget yang jualan dan kita langsung aja cari makanan yang enak unik dan kita sergap bye selamat siang mas selamat siang kak ini jualan apa mas cikor mas cikor seribuan dengan mas siapa ini Mas Aditya Mas Aditya ya bener ganteng Mas Alhamdulillah Mas Steven saya ke sini Alhamdulillah Mas ini lagi goreng cikornya teman-teman ini satu seribuannya Mas ya Iya seribuannya bisa minimal berinya enggak maksudnya 5.000 Oh bebas mas bebas mas seribu boleh Dua kali lapis telur Mas dua kali lapis terus ya atau jadi telurnya kanjel ya iya tebak Insya Allah rasanya juga enak Mas telurnya nggak dicampur air enggak murni-murni telur ya ini yang minyaknya bikin itu bukan minyaknya teman-teman tapi karena wajennya wajen ini dipakai lama banget Iya wajen karena kena telur wajennya sampai bosong karena laris manis mas ya ya Alhamdulillah ini gara-gara Corona ini gimana Mas pendampaknya penjualan agak menurun Mas menurun ya drastis apa biasa aja Pak drastis drastis ya jadi memang ini dirasakan semua penjual masih ya dirasakan semua penjual nih teman-teman di teman sini ada SD ini SD apa Mas di Karangasem Karangasem ini aja SDnya libur jadi ya bisa dilihat agak sepi bahkan ini sepi masih ya enggak agak ya iya sepi biasanya aja ini kalau sore wulah sore lah pasar malam itu rame banget ya sausnya yang bikin spesial apa mas sausnya saus sambalnya Mas pesambalnya pakai lada ya oke jadi ada saus kasih lada ya kalau sama lada ini jarang-jarang atau teman biasanya kan kemas saus ini kasih lada kasih kecap kolik layam kolik layam double micin double micin boleh deh Mas aku nyobain 2000 jahat Oh ya enggak apa-apa Mas siap ini teman-teman nih silok gorengnya double lapis telur jadi telurnya tebal banget Oke ini ada backsonnya backson dangdut kita cobain empuk banget ini digigit langsung apa ya putus digigit kan ada tuh itu yang cikor-cikor tuh yang digigit itu kenyal kenyal ini digigit langsung putus dan yang bikin spesial memang telurnya double jadi gurinya dapat terus ada taburan aku tadi udah kasih taburan rohiko lada sama kecap dan sama sausnya jadi wes double semua micinnya rekomendasi ini buat teman-teman yang mencari kuliner SD jelok goreng wajib ke sini oke udah kemudian